Halo guys, balik lagi bareng Bangbo, pada kesempatan kali ini gue akan ngejelasin mengenai update webpaper tentang benefit atau keuntungan ketika kalian mempunyai sebuah NFT karakter di game Beardy Shot. Sudah kalian tahu bahwa memang di game Beardy Shot ini setiap player tidak diwajibkan untuk mempunyai sebuah NFT agar dapat bermain dan memulai earning atau menghasilkan keuntungan selayaknya game-game NFT premium di luar anzana yang mewajibkan kalian berinvestasi dan mengeluarkan modal untuk setidaknya membeli NFT mereka. Karena sudah kalian tahu juga bahwa untuk cari cuan di Beardy Shot ini memang benar-benar gratis guys. Namun tidak dibungkiri bahwa memang ada NFT atau NFT aset mereka di dalam Beardy Shot ini sangat powerful dan berguna sekali untuk membantu para player atau kalian memenangkan setiap pertandingan di dalam sebuah match. Sebagai contohnya saja, salah satu benefit yang bisa kalian dapatkan sebagai pemilik atau holder NFT karakter adalah gap atau jarak stat yang lumayan terlihat antara karakter NFT dibandingkan dengan non-NFT. Di mana kalian bisa lihat dominasi stat yang dibawa oleh sebuah karakter NFT memiliki keunggulan yang sangat mencolok. Bahkan jika masih berada di level terkecil pun, stat bawaan perbedaannya terlihat lumayan jelas. Apalagi karakter NFT kalian memiliki rarity yang tinggi seperti contohnya Legendary. Jadi ketika kalian mempunyai dan memakai karakter NFT kalian di dalam pertandingan, otomatis kalian memiliki kesempatan yang lebih besar untuk mengalahkan lawan kalian serta mendapatkan earning atau cuan yang lebih besar pula. Itu satu contoh benefit yang dimana ketika kalian mempunyai NFT karakter guys. Nah benefit kedua juga ada. Jadi ada benefit kedua yaitu kalian dapat mengakses NFT rolet guys. Apa itu? Seperti namanya rolet berarti fitur ini adalah fitur undian. Dimana di dalam fitur ini kalian bisa memperoleh kesempatan untuk memutar roda undian yang di setiap bagiannya memiliki bermacam-macam hadiah. Jadi diamond, XP, tiket gacha, dan masih banyak lagi reward atau hadiah yang menarik banget. Semua hadiah dan reward tersebut bisa kalian dapatkan secara gratis. Hanya dengan syarat kalian minimal memiliki satu NFT karakter di dalam akun in-game kalian. Semakin banyak NFT yang kalian punya, makin banyak pula kalian bisa memutar roda rulet tersebut. Seperti contohnya ketika Bang Buo punya 1-2 NFT, Bang Buo bisa memutar roda tersebut secara gratis sebanyak 1 kali. Jika Bang Buo punya 3-6 NFT, Bang Buo bisa memutar setiap harinya itu sebanyak 2 kali rulet. Terus ketika Bang Buo memiliki NFT sebanyak 7-14 NFT, maka Bang Buo juga punya kesempatan yang lebih banyak yaitu dapat 3 kali pemutaran rulet secara gratis. Dan yang terakhir ketika kalau punya 15 NFT sekaligus, itu Bang Buo punya kesempatan setiap hari atau daily dapat sebanyak 4 kali pemutaran gratis. Begitu ya guys ya, jadi semakin banyak NFT kalian, jumlahnya semakin banyak pula kalian dapat memutar rulet secara gratis. Jadi rulet ini sangat-sangat amat bermanfaat guys, karena reward yang didapetin itu semuanya bisa dipakai untuk mengupgrade akun kalian agar lebih GG lagi. Jadi mungkin itu aja ya, info update di konten kali ini tentang game Peor Dishot dari Bang Buo. Jika ada pertanyaan dan masukan untuk NFT game yang akan mau rilis sebentar lagi, kalian bisa gabung ke telegram atau discord Bang Buo di link ada di revsisi juga. Bang Buo zin pamit untuk diri dulu, jangan lupa support Bang Buo dengan like video ini dan subscribe channel Bang Buo, serta share info ini ke teman-teman kalian. Itu aja dari gue dan see you guys, bye-bye.